Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Narta Cahdeso seperti biasa kita akan memulai kembali pengambilan videonya dari exit tol besuki ya guys di bawah ini ini merupakan jalan pantura bila kita mengarah ke arah timur atau ke depan sana itu kita akan menuju ke kabupaten situbondo atau ke banyuangi dan sebaliknya bila kita mengarah ke arah barat kita akan menuju ke perbolinggo atau ke surabaya guys wah guys terlihat guys bagaimana view atau pemandangan untuk di lokasi ini luar biasa ya guys oke saat ini kita sudah terbang mengarah ke arah selatan ini ya guys kita akan menuju ke flyover atau simpang susun besuk ini yang ada di depan sana namun untuk perkembangan di bawah ini nampaknya tidak begitu signifikan ya guys cuma memang ada perubahan sedikit dimana perubahan dan itu merupakan sebuah urukan terlihat untuk urukan atau timbunannya di kawasan yang ada di bawah ini sudah tampak semakin tinggi bila kita ke depannya lagi disini masih belum ada pengurukan lebih lanjut ya guys terlihat masih hampir sama rata dengan sawah-sawah yang ada di sekitarnya sebelum lebih lanjut kalian menonton videonya saya ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu memberikan like pada video-video saya share ke semua sosial media yang ada di hp kalian bila ada kritik dan sarannya langsung saja tulis di kolom komentar yang terakhir di subscribe loncengnya dinyalakan ya guys selamat menikmati nah sampai lah guys kita pada flyover atau simpang susun besuki ya di depan ini ini merupakan jalur yang nantinya akan mengarah ke arah timur ya namun untuk saat ini guys pengerjaannya masih sampai di bawah ini nah namun di depannya itu sudah ada lahan yang sudah dibebaskan ya guys oke kita akan putar disini kita akan terbang mengarah ke arah barat ya guys oh iya guys perlu kita ketahui bersama eksitol besuki ini sebenarnya masuk di desa ketah kecamatan subuh kabupaten situbondo jawa timur bukan masuk di kecamatan besuki ya guys namun umumnya masyarakat sekitar atau banyak orang yang mengatakan eksitol besuki seperti itu ya guys terlihat guys untuk perkembangannya di bawah ini ini tampak sudah semakin tinggi juga dan terlihat ini sudah bertingkat juga ya guys urukannya semakin ke barat nampaknya sudah semakin tampak lebih tinggi bila kita lihat di bawah ini ada progres apa ini ya guys ini nampaknya ada borpel dan ada tower keren juga di selatannya ini ini ada mobil dan truk yang berjejeran nampaknya itu lagi mengangkut material tanah yang tidak digunakan itu ya guys oke eksitol besuki itu ada di depan sana itu ya guys untuk eksitol besuki ini dari simpang susunnya ke jalan provinsi atau jalan pantura itu begitu sangat dekat sekali guys saya rasa di eksitol besuki ini yang paling dekat dengan jalan pantura ya guys oke kita akan terbang mengarah ke arah barat kita akan menuju ke desa langkap kecamatan besuki kabupaten situbondo jawa timur guys oh iya guys menurut informasi yang saya dapatkan untuk lokasi di bawah ini disini akan dibangun sebuah jembatan ya guys nampaknya disini sungainya tidak begitu besar juga terlihat guys di depannya itu urukannya sudah tampak semakin tinggi ya guys di bawah ini ada 2 unit ekskavator juga dan ada mobil dan truk juga yang sedang menurunkan material tanah oke kita lihat terus ke barat guys seperti apa perkembangannya yang ada di barat sana di bawah ini ada box underpass mini ini ya guys dan di depannya lagi disini ada box calvert yang berjejer tentu di kawasan ini banyak dibutuhkan box calvert ya guys karena mengingat untuk di kawasan ini area persawahan tentu membutuhkan saluran air ya atau drenase yang ada di bawah jalan tol itu ya guys oke terlihat di bawah ini ini pembangunan box underpass sepertinya juga sudah mulai ada pengecoran di bawah ini juga sudah mulai ada penimbunan ya guys sudah jauh berbeda dengan kondisi sekitar 15 harian yang lalu di bawah ini juga sudah mulai ada pengerjaan juga dan di depan sana itu guys seperti apa progresnya nampaknya untuk di depan ini ada box underpass lagi ya guys di bawah ini ini ada pembangunan box underpass juga sepertinya ya guys ini akan dibangun jembatan atau box underpass ya guys kita ikuti ya video update selanjutnya di bawah ini terlihat urukannya masih hampir sama dengan kondisi sekitar 15 harian yang lalu guys selamat menikmati untuk kondisi di bawah ini belum begitu terlihat juga ya guys perkembangannya namun disini sudah terlihat juga itu untuk aku buginya sudah terlihat ya guys karena mengingat di kawasan ini sepertinya akan dibangun sebuah jembatan di depannya lagi disini ada tower crane dan burpel juga untuk urukan yang ada di bawah ini nampaknya sudah semakin tinggi juga sudah terlihat juga perbedaannya bila dibandingkan dengan kondisi sekitar kurang lebih 15 harian yang lalu kalau sudah melintas di kawasan ini kita akan melihat ya guys dimana ada satu lahan yang belum dibebaskan sampai saat ini terlihat juga di bawah itu guys banyak sekali tumpukan-tumpukan material tanah atau batu itu ya dan nampaknya disini disisi kanan sudah mulai ada pengerjaan untuk drenasinya nah itulah guys lahan yang belum dibebaskan ya sampai saat ini dan terlihat juga di bawah ini perkembangannya juga sudah sangat terasa juga di bawah ini banyak juga tumpukan-tumpukan material batu ataupun tanah itu ya guys terlihat ada yang warna merah tanahnya dan bila kita lihat ke arah barat nampaknya untuk ketinggian, urukan, atau timbunannya itu sudah seperti itu selamat menikmati oke seperti biasa kita akan berbelok ke arah timur kita akan melihat ke arah timur lagi seperti apa pandangan kita bila kita mengarah ke arah timur ya guys videonya sampai disini dulu ya untuk video selanjutnya dari titik di bawah ini ke barat kita update di lain kesempatan seperti biasa mungkin ada kesalahan saya yang kurang berkenaan di hati kalian semua mohon dimaafkan ya guys sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati